Hai adik-adik, hari ini Kak Asti akan membacakan sebuah buku cerita yang berjudul Operasi Pertama Dokter Soka. Cerita ini diterbitkan dan ditulis oleh The Asia Foundation Let's Read dan disunting oleh Seng Fisal. Oh iya adik-adik, kalian juga bisa membaca cerita ini melalui aplikasi Let's Read The Asia Foundation. Yuk kita baca bukunya bersama-sama. Soka menemukan boneka beruang lamanya yang tergeletak di belakang lemari. Bulunya tampak usang dan salah satu kancing matanya agak kendur. Tetapi boneka itu masih tetap tintin lama yang disayanginya. Ibu Soka memintanya membereskan mainan dan memberikannya kepada adiknya Dana. Tetapi Soka tak berniat menyerahkan tintin. Dengan lembut Soka mendudukkan tintin di atas kasur, terpisah dari mainan yang lainnya. Dana masuk ke kamar mereka dan bertanya apa yang sedang dilakukan Soka. Membereskan mainan lamaku untuk kuberikan padamu. Jawab Soka. Aku ada urusan anak besar sekarang. Aku akan membaca buku medisku bersama ibu. Setelah Soka pergi, dengan penuh rasa ingin tahu, Dana melihat-lihat mainan tadi. Ada pesawat terbang lama yang dulu tak pernah boleh ia pakai. Dan boneka harimau yang selalu ingin ia mainkan. Lalu, Dana melihat boneka beruang di tempat tidur Soka. Soka pasti lupa meletakkannya di kotak. Dana memungut boneka beruang lama itu dan berkata, Kamu beruang yang sangat lucu. Maukah kamu terbang bersamaku? Dana mulai berlari, memutari ruangan bersama beruang. Mengayunkannya ke atas dan ke bawah. Wuuuusss! Di ruang keluarga, Soka duduk sambil membaca satu buku bergambar pemberian ibunya. Buku itu tentang operasi dan obat-obatan. Soka ingin jadi seperti ibunya, seorang ahli bedah. Ia mengamati ibunya dengan cermat, meniru setiap gerakan. Tiba-tiba Soka mendengar suara gedubuk dan tangisan dari ruangan lain. Dana berlari ke arahnya. Di tangannya ada boneka beruang milik Soka. Lengan beruang itu hampir putus dan hanya tertahan oleh beberapa helai benang. Ibu, boneka beruang ini perlu dokter. Tangis Dana. Apa yang kau lakukan pada Tintin? Teriak Soka. Tenang Soka, lerai ibu. Apa yang terjadi, Dana? Ia terluka. Dana berkata. Lengannya tersangkut lemari saat kami terbang. Wajah Soka memerah. Mengapa Dana harus bermain dengan Tintin? Sekarang beruang kesayangannya rusak untuk selamanya. Dengan perlahan, ibu Soka mendudukkan boneka itu lalu mulai mengamati kerusakannya. Mari kita mulai memeriksa jantungnya. Kedengarannya bagus. Soka menghempaskan tubuhnya ke atas sofa. Bu, Dana hanya merusak lengannya. Mengapa ibu memeriksa seluruh badannya? Soka, kamu harus tenang dan sabar. Seorang dokter harus memastikan bagian lain dari tubuh pasiennya tidak sakit. Ibu menjelaskan. Baiklah, sahut Soka melihat ke arah Tintin. Matanya tidak terlihat baik. Mari kita periksa juga. Soka dan ibunya menyelesaikan pemeriksaan Tintin bersama-sama. Soka melihat ke arah ibunya dan berkata, Kelihatannya ia terluka parah. Kupikir kita harus mengoperasinya. Setuju, jawab ibu. Ibu Soka melangkah menuju rak buku dan mengambil salah satu buku tentang jahit-menjahit. Aku belum terbiasa dengan teknik terkini dalam operasi yang Tintin butuhkan, kata ibu Soka. Kita akan lakukan sedikit riset terlebih dahulu. Ibu tidak tahu cara memperbaikinya. Soka berkata dengan khawatir. Kita akan memperbaikinya. Jawab ibu. Para dokter seringkali harus melakukan riset mengenai teknik terbaru untuk memastikan pasiennya mendapatkan penanganan yang terbaik. Soka menghala nafas lega dan mulai melihat-lihat isi buku itu bersama ibunya. Setelah menemukan teknik yang tepat, Soka dan ibunya mengumpulkan peralatan yang mereka butuhkan untuk melakukan operasi. Menurut ibu, adikmu harus ikut membantu ibu melakukan operasi ini. Ibu Soka berkata, Tapi, dia yang membuat Tintin jadi seperti ini. Protes Soka. Iya benar, tapi ia sedang sedih. Jadi sebaiknya ia ikut membantu dan melihat seperti apa sulitnya memperbaiki Tintin. Jawab ibu. Lagi pula, operasi yang menantang perlu tim lengkap supaya dapat memberikan perawatan yang terbaik. Soka tidak terlalu tertarik dengan gagasan ibu. Tetapi, ia ingin Tintin mendapatkan perawatan yang terbaik. Operasi pun dimulai. Dana memberikan jarum dan benang kepada Soka. Soka dan ibu memasukkan jarum dengan hati-hati. Lalu, ibu melakukan jahitan yang pertama. Soka memperhatikan saat ibu secara perlahan, tetapi mantap membuat jahitan berikutnya. Sabarlah, katanya kepada dirinya sendiri. Setelah ibu membuat beberapa jahitan lagi, ia menoleh ke arah Soka. Kamu mau menyelesaikan operasinya? Tanya ibu. Ya, tentu saja ia mau. Dengan hati-hati, Soka mengambil jarum dari tangan ibu, membuat jahitan terakhir, dan menarik benangnya kuat-kuat. Kemudian, ia menyerahkan jarum kembali ke ibunya untuk membuat simpul terakhir. Dan, kita selesai. Kata ibu Soka, seraya menyimpul benang. Ini dia, Soka. Lengan Tintin sudah selesai diperbaiki. Bukankah kita harus mengawasi Tintin untuk sementara waktu? Aku baru membaca bahwa perawatan lanjutan sama pentingnya dengan operasi. Kamu benar, kata ibu. Pastikan ia cukup istirahat dan kita akan mengawasi seberapa kuat jahitan itu. Ia akan siap bermain lagi setelah beberapa hari. Oh, terima kasih, ibu. Ibu adalah ahli bedah terbaik di dunia. Itulah perasaan terbaik menjadi ahli bedah, kata ibu Soka. Sama-sama. Kembali ke kamarnya, Soka meletakkan Tintin di kasur dengan hati-hati. Dokter Soka? Tanya Dana. Seraya memasuki kamar. Di tangannya, tampak segunduk mainan binatang yang sudah lama. Kakak ada waktu untuk menemui beberapa pasien lagi? Terima kasih, teman-teman telah mendengarkan cerita ini. Sampai jumpa lagi di cerita-cerita selanjutnya. Sampai jumpa lagi di cerita-cerita selanjutnya.